Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Sumatera Barat menggelar seminar bertajuk Notaris Series yang bertujuan untuk menambah pengayaan ilmu bagi notaris dan anggota luar biasa bagi notaris. Ketua Bidang Organisasi INI Pusat, Taufik, mengatakan kegiatan seminar yang digelar pengurus Ikatan Notaris Provinsi Sumatera Barat Bertajuk Notaris Series tersebut sangat baik. Menurutnya seorang notaris selain menguasai praktik namun harus menguasai ilmu hukum. Azas-azas hukum dan ketentuan-ketentuannya agar praktik yang dilaksanakan tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Taufik berharap dengan seminar Notaris Series tersebut dapat meningkatkan pengetahuan notaris, calon notaris agar nantinya jika sudah menjadi notaris siap dengan bekal ilmu dan keterampilan yang dimiliki. Dalam seminar Notaris Series, Taufik menuturkan banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas notaris yang perlu dipahami. Seperti Undang-Undang Omnibus Law, cipta kerja yang mengatur banyak tentang perseroan. Dia juga membahas mengenai RUPS Rapat Umum Pemegang Saham. Menurutnya pada Undang-Undang PT, sudah jelas ditegaskan siapa yang berhak melaksanakan dan siapa yang memohonkan RUPS. Karena PT adalah subjek hukum, maka kewenangan RUPS ada pada direksi. Ini kegiatan ini memang sangat baik ya, kegiatan notaris dari sini, kita sangat mendukung ya, diadakan oleh pengusus wilayah. Memang notaris ini, selain harus menguasai praktek, praktek sehari-hari, tetapi juga harus menguasai ilmu hukumnya, asas-asas hukumnya, ketentuan-ketentuannya agar praktek yang dilaksanakan ini tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Jadi jangan kita mungkin terbiasa dengan praktek, tetapi tidak sifat dengan ketentuan, nanti akan keliru juga. Sementara Prof. Busra Aziri, dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, mengatakan konsep dasar hukum di Indonesia saat ini tidak memiliki persoalan yang esensial. Namun dari segi aturan yang ada, memang masih banyak aturan yang parsial, terutama pada badan hukum yang memiliki dinamika sangat cepat. Dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan cenderung membuat kebijakan berbadan hukum berdasarkan kewenangan yang ada. Seperti halnya membentuk badan hukum baru yang membentuk Undang-Undang Omnibus Law. Ada banyak pasal yang diatur dalam Omnibus Law Cipta Kerja yang memiliki penafsiran yang bisa diperdebatkan secara akademik, Meski begitu, Busra menegaskan jika melihat dari tujuannya memang baik, tapi harus diluruskan agar menciptakan kepastian hukum. Mengenai kegiatan seminar notairi seris, Busra menyebutkan bahwa kegiatan ini cukup baik dan sangat positif. Sebab dinamika kehidupan kenoktariatan sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi, Busra berharap setiap seris yang digelar dalam bentuk seminar ini memberikan nuansa baru yang tidak terlepas dari fungsi kekinian dan isu-isu terkait. Seperti digitalisasi, kemudian kontrak yang berbasis digital, hal itu merupakan isu sentral yang mesti jadi bagian perhatian dari kalangan notaris. Pemerikatan tidak ada persoalan yang esensial, cuma dari segi aturan yang ada, memang kita masih mengatur sepatnya parsial sekali. Terutama pada saat kita bicara pada hukum yang dimana dinamika yang secepat. Dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan, cenderung membuat kebijakan pada hukum berdasarkan kewenangan yang berkat pada pemerintah dengan pemerintah berbagai pemerintah yang ada. Nah, yang terasa sekali pada saat dibentuknya pemerintah baru yang mengacu kepada konsep undang-undang pemerintah seluruh yang mengundruksi undang-undang pemerintah kejujung yang lainnya pada pemerintah pengorangan. Di sini, sebenarnya serah hukum itu memang agak sedikit pertentangan dengan norma dari undang-undang yang menarik ini adalah perkumpulan daripada modal. Apabilian adanya pengorangan itu memiliki masalah. Karena roh dari pengatuan undang-undang yang ada dalam menang-undang itu memang komodir yang butuh dibangkul kensin dari pengorangan. Nah, inilah yang menimbulkan persoalan. Maka diharapkan pemerintah segera untuk membuat perdoman teknis bagaimana seyogianya pengatuan berdukup pengorangan yang fokus kepada BKM ini sendiri. Panitia Notaris Seris, Leni Agustan, mengatakan bahwa sesuai dengan kode etik, perkumpulan diwajibkan untuk meningkatkan keahlian terhadap profesi notaris maupun anggota luar biasa. Baik dalam ilmu hukum umumnya maupun dalam ilmu kenoktariatan, Leni menyebutkan seminar notaris seris ini menghadirkan peserta dari notaris Sumatera Barat, Jambi, Pekan Baru, anggota luar biasa, dan Akademisi. Seminar ini merupakan upaya pengwil Sumatera Barat dalam membantu anggota luar biasa agar siap untuk melaksanakan uken ujian kode etik notaris. Dalam seminar ini, pengwil Sumatera Barat menargetkan agar peserta yang ikut dapat lulus anggota luar biasa. Kemudian lulus kode etik terpenuhi salah satu syarat untuk kode etik yakni poin dan berkualitas. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.